Oke, kita berjumpa kembali Bapak Ibu di tutorial pendidikan kali ini yang saya coba buatkan bagi Bapak Ibu yang ingin memperdalam penggunaan daripada Google Meet. Nah, di Google Suite mungkin Bapak Ibu yang memiliki dan terdaftar sudah di Google Suite, maka dia akan memiliki banyak jenis-jenisnya, ada Google Jumbo, Google Form, dan lain-lain, kemudian Google Classroom. Nah, biasanya kalau dia sudah terkoneksi di Google Suite, maka dia akan muncul ketika kita buat kelas, Bapak Ibu, di sini langsung muncul Meet Link. Nah, ini sudah kita generate sebelumnya. Nah, ini bisa langsung kita konekkan. Nah, jadi untuk mempermudah Bapak Ibu ketika misalnya link ini tidak valid, maka Bapak Ibu bisa membuatkan untuk rapat atau meeting atau pertemuan secara langsung dengan peserta atau siswa. Bapak Ibu tinggal membuatkan kembali ketika ini tidak valid, karena ini biasanya sangat sering bermasalah kalau ini yang kita copy-paste di forum, di stream ini. Kalau kita copy misalnya, atau misalnya siswa langsung mengklik di sini ketika dia sudah join di kelas kita, maka dia akan sulit. Maka muncul komentar dari berbagai siswa menyatakan misalnya bahwasannya valid, tidak valid gitu. Jadi, Bapak Ibu langsung biasa akan membuatkan di sini gitu. Nah, Bapak Ibu tinggal klik di sini saja Meet gitu ya. Nah, di sini Meet. Nah, Bapak Ibu tinggal klik Meet di sini. Nah, kemudian dia akan terkoneksi tampilannya seperti ini. Baru Bapak Ibu klik plus, join start a meeting. Nah, setelah itu Bapak Ibu tinggal buat misalnya di sini namanya, nama kelasnya untuk rapat gitu misalnya antawabinar gitu kan. 12 misalnya IP1 dan 2 gitu ya. Jadi, dia akan muncul gitu ya. Nah, ini dia. Nah, sekarang ini sudah muncul joining. Ya kan? Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan di sini. No camera found. Nah, sekarang dia lagi mencari kameranya, menghidupkannya langsung. Kamera starting. Oke, sekarang kita lihat. Nah, ini kita tunggu. Nah, ini sudah muncul Bapak Ibu. Nah, inilah dia tampilannya kalau dia menggunakan kamera dari webcam laptop. Nah, di sini yang mau saya sampaikan adalah. Nah, kalau misalnya ini kita join langsung, maka siswanya, saya yakin ketika Bapak Ibu membuatkan seperti ini, saya yakin tidak ada siswa yang mengatakan tidak valid gitu. Jadi, langsung saja, langsung kita join. Nah, di sini Bapak Ibu, mungkin ada kendala sebagian guru yang mengadakan join meeting seperti ini di Google Meet. Nah, Bapak Ibu bisa langsung copy join ini. Ini langsung di copy, kemudian boleh Bapak Ibu tempelkan di Google Classroom tadi. Jadi ya, boleh ditambahkan tadi, langsung di copykan saja. Ini kita klik saja, baru kita tekan X, baru kita copy. Nah, di sini Bapak Ibu, inilah wajah kita yang tampilkan. Nah, mungkin Bapak Ibu ketika misalnya melaksanakan join meeting, Bapak Ibu misalnya ingin mengabsent secara langsung gitu ya. Jadi, bagaimana caranya? Nah, di sini yang kita diskusikan hari ini. Mungkin kalau kita klik di sini, untuk Bapak Ibu, kan mungkin sebelumnya caranya untuk men-setting ini, untuk mengganti change layout. Mungkin Bapak Ibu sudah milih misalnya inilah yang tampilannya muncul di sini berjejer. Di samping kanan ada yang langsung berkotak-kotak di sini. Ada yang seperti ini gitu lah. Jadi, bisa diatur di sini untuk tampilan siswa di sebelah mana, atau misalnya tampil secara umum, atau di sebelah kanan gitu. Nah, jadi biasanya ini kan peserta di sini Bapak Ibu. Ya kan, peserta di sini muncul. Nah, di sini akan terisi nanti beberapa orang yang mau bergabung gitu kan. Nah, yang mau bergabung di sini akan muncul nantinya siapa-siapa saja pesertanya. Nah, kemudian chatnya kan ada di sini gitu ya. Nah, sekarang kita akan memudahkan Bapak Ibu untuk mendapatkan absen daripada siswa yang mengikuti Google Meet ini gitu. Jadi, tidak capek Bapak Ibu mengabsen pakai kertas atau segala macam. Jadi, kita akan coba mempermudah Bapak Ibu semuanya. Oke, kita akan coba caranya bagaimana kita akan bahas di sini. Oke, langsung saja kita akan coba check it out. Iya, Bapak Ibu. Sekarang kita fokus ke menambahkan atau bagaimana cara membuat absennya ya. Nah, langsung nanti absennya muncul di sini dan bisa kita ubah ke Google Spreadsheet ya. Jadi, kita langsung bisa buatkan di Excel. Jadi, tidak capek lagi. Oke, nah kita akan coba buatkan bagaimana caranya. Kita langsung bahas. Yang pertama, Bapak Ibu. Ya, kita masuk di Google dulu. Kita coba di Google, Bapak Ibu. Nah, kita akan coba tambahkan satu yang bisa memungkin. Bapak Ibu bisa langsung menambahkan tadi dengan membuka Chrome Webstore ya. Atau Webstore Chrome. Nah, jadi kita buka di sini. Di Google. Bapak Ibu bisa buka di Google ya. Google. Kita klik di sini. Google. Oke. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat Chrome ya. Kita klik di sini. Chrome Webstore. Nah, jadi kita klik Chrome Webstore. Nah, di sini sudah muncul. Kita klik Bapak Ibu. Setelah itu, apa yang mau kita cari? Bagaimana menggunakannya? Bapak Ibu mencari di sini namanya Meet. Ya, Meet. Meet. Add tense ya. Meet. Add tense. Nah, ini. Meet. Add tense ya. Nah, ini dia. Nah, di sini ada banyak nih Bapak Ibu. Ya kan? Ada Google Meet. Add tense. Ada Meet. Add tense ya. Jadi di sini ada banyak. Bapak Ibu bisa lihat. Nah, kita tambahkan yang ini Bapak Ibu. Meet. Add tense. Yang ada gambar Apple nih. Kita coba tambahkan di sini. Tambahkan ke Chrome. Nah, kita langsung coba buat. Oke, kita coba klik di sini. Oke. Nah, ini dia muncul di sini nanti nih. Oke, lagi ditambahkan. Kita tunggu ya kan. Oke, jadi Bapak Ibu nanti. Nah, di sini kan ada ini. Collect attendance in Google Meet. Jadi sudah. Nah, di sini sudah ditambahkan Bapak Ibu. Ya, ini sudah. Sudah ditambahkan. Oke. Nah, kita disuruh beri rating. Nah, silakan. Kalau misalnya Bapak Ibu memberi rating. Silakan diberikan ratingnya. Oke. Nah, langsung saja kita buka. Ya, Bapak Ibu ya. Oke, nah, jadi kemudian nanti Bapak Ibu akan muncul seperti ini. Sign in with Google. Setelah misalnya sudah kita install tadi. Nah, di sini to continue to meet attendance. Nah, Bapak Ibu bisa memilih email mana yang Bapak Ibu masukkan. Nah, jadi boleh pakai ini. Boleh pakai yang lain misalnya. Jadi, terserah email Bapak Ibu yang mana. Nah, jadi silakan Bapak Ibu tinggal klik emailnya. Misalnya kalau ini yang kita masukkan. Berarti nanti di email yang kita gunakan di Google Classroom. Maka akan langsung otomatis tertambahkan namanya Google Meet Attendance. Nah, jadi kita akan coba lihat. Nah, kita akan coba masukkan satu ya. Ini kita klik saja. Nih. Oke. Nah, setelah itu nanti Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu tinggal klik Gmailnya. Nah, pilih tinggal klik nanti Hello ya. Hello. Nah, Bapak Ibu langsung akan terkoneksi kemari. Nah, jadi sebelumnya Bapak Ibu disini hanya satu orang yang masuk. Nah, perhatikan disini tadi kan nggak ada. Yang ada people sama chat. Ya kan. Jadi sekarang Bapak Ibu sudah tambah disini yang namanya layer 1. Jadi disini boleh Bapak Ibu tambahkan misalnya disini kan. Nah, ini bisa kita buat di spreadsheet. Meet Attendance. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi seperti inilah dia tampilannya kalau misalnya kita klik. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau kita cek ini boleh misalnya kita ini kan nih. Ini satu gitu ya. Ini kita coba buat berarti 0. Nah, ini kalau kita coba buat di buat seperti ini. Misalnya. Ini kita ganti. Nah, ini dia. Jadi dia akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Tanggal 26 bulan 7 2020. Kemudian jamnya. Nah, disini ada linknya. Kemudian saya sebagai yang masuk pertama. Nah, disini bisa dicek ini. Nah, saya sebagai hotsnya ya. Jadi bisa dilihat. Nah, oke. Ini coba saya keluarkan lagi. Nah, ini coba saya keluarkan. Nah, Bapak Ibu bisa lihat disini. Ini tadi. Ini kemari ya. Nah. Oke. Ini bisa kita ganti-ganti lah. Nah, jadi contoh misalnya ya Bapak Ibu. Kita coba. Ini kan nih. Di sini kan nggak ada. Jadi coba kita tambahkan lah. Oke. Ini. Coba sudah kita buat. Nah, sekarang. Kita mau. Misalnya siswa gabung lah. Join ya kan. Nah, tadi kan sudah kita tampilkan ini. Misalnya disini. Ini kita copy. Joinnya. Kita masukkan misalnya contohnya ke WhatsApp lah ya. Coba ya. Nah, oke. Ini perhatikan Bapak Ibu. Disini someone want to join this meeting. Jibang Teutagaol. Outside Yesen Perguruan Nasional Bridge Jengka Tamso. Iya kan. Nah, jadi. Ini saya admit. Nah. Oke. Nah, sekarang. Ini sudah gabung. Nah, disini. Karena kita lihat kan saya sendiri. Nah, disini boleh kita check. Iya kan. Nah. Ada papelnya dua. Iya kan. Jibang Teutagaol. Jibang Teutagaol yang ini. Nah. Sekarang. Kita coba lihat disini. Oke. Ini ya. Kita click list dua dua. Oke. Ini geser. Ini geser. Ini geser. Ini geser. Nah, perhatikan. Oke. Kemudian langsung kita. Lihat disini. Klik. Nah. Akan muncul. Disini dua orang. Nah. Ini jawabnya boleh. Jadi. Jadi. Ini saya coba keluarkan ini. Remove. Di tinggi ini. Ini saya keluarkan. Oke. Sudah. Oke. Nah, ini sudah saya keluarkan. Bapak Ibu bisa lihat tadi. Yang sudah gabung tadi. Boleh Bapak Ibu lihat disini. Tadi. Nah, inilah tampilannya. Kalau sudah muncul di spreadsheet. Nah, jadi. Bapak Ibu tidak capek lagi. Untuk mengabsin siswa. Jadi, tinggal langsung lihat disini. Namanya sudah muncul. Siapa-siapa saja yang sudah hadir. Ya kan. Nah. Jadi. Disini. Coba saya perbaiki ya. Bapak Ibu ya. Nah, disini. Oke. Ini dia. Oke. Ini. Inilah dia tadi ya. Yang sudah gabung. Nah. Ini. Ini coba. Nah. Perhatikan Bapak Ibu. Disini. Iya kan. Kalau bentuknya seperti ini. Berarti ke samping sana dia. Artinya. Ke. Pakai kolom. Iya kan. Jadi pengaturannya memang tetap dari sini. Dari sini. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat. Nah, tampilannya. Misalnya. Kalau ini yang kita pakai. Iya kan. Nah, seperti ini dia. Iya kan. Nah. Kalau ini berarti misalnya. Ke. Lurus seperti ini. Gitu ya. Nah. Kemudian ini pengaturannya ada. Nah. Disini bisa Bapak Ibu cek nanti. Nah. Sekarang kita cek kemari. Disini. Maka akan muncul. Bapak Ibu. Ya kan. Ini lagi nih. Muncul lagi dia. Nah. Jadi disini. 26 bulan 7. Pukul 12. Lewat 5. Ya kan. Disini lewat 10. Nah. Berarti disini dia. Out. Ya kan. Disini out. Oke. Nah. Bapak Ibu bisa lihat. Disini lah dia. Jadi siswanya bisa bergabung. Dan nampak jelas disini. Ketika. Ketika misalnya. Kita sudah menambahkan. Namanya. Meet Attendance ini. Jadi tinggal nanti. Ini yang kita langsung copy. Gitu. Jadi langsung dapat. Jumlah siswa berapa orang yang gabung. Jadi terabsent jelas. Gitu. Oke. Nah. Jadi demikian Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Bagaimana cara penggunaan. Daripada Meet Attendance ini. Yang terkonek di Will Meet. Jadi memudahkan Bapak Ibu. Bisa mengabsent secara. Langsung. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Untuk informasi ini. Dan menjadi bahan bagi Bapak Ibu. Di kemudian hari. Terima kasih. Sampai jumpa di tutorial pendidikan berikutnya. Salam para bintang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di tutorial pendidikan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di tutorial pendidikan berikutnya. Terima kasih.